Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perbedaan antara wireless access point dan router wifi. Jangan di-skip videonya ya. Hampir semua orang yang memiliki akses internet di tempat tinggal mereka akan memiliki router wifi. Jadi pertanyaannya, apakah router wifi itu? Router wifi adalah perangkat jaringan yang memungkinkan beberapa perangkat kabel dan nirkabel terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Router wifi sebuah perangkat jaringan yang fungsinya terpisah atau ada juga fungsinya yang sudah digabungkan dengan modem. Sebuah router wifi akan menyiarkan sinyal wifi sehingga perangkat nirkabel dapat terhubung dengan router wifi. Router wifi juga memiliki switch di dalamnya dengan beberapa port jaringan sehingga perangkat kabel dapat terhubung langsung menggunakan kabel ethernet. Dan router wifi akan terhubung langsung ke modem untuk akses internet kepada perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengannya. Router wifi biasa digunakan di rumah-rumah dan kantor yang berukuran kecil. Contoh disini ada sebuah rumah dimana beberapa komputer desktop terhubung ke router wifi dengan built-in switch di dalamnya dan dengan menggunakan media kabel ethernet. Dan disini juga ada laptop dan tablet yang terhubung secara nirkabel ke router wifi. Wireless access point atau disingkat dengan istilah WAP. Wireless access point mengirim data antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Wireless access point pada dasarnya adalah hub nirkabel yang digunakan oleh perangkat nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan kabel. Wireless access point terhubung langsung ke router dimana router kemudian terhubung langsung ke modem yang akan memberikan akses perangkat nirkabel agar bisa terhubung ke jaringan internet. Wireless access point banyak digunakan oleh organisasi menengah ke besar dan biasanya suatu organisasi akan memiliki beberapa akses point untuk memastikan koneksi internet tersebar ke seluruh gedung. Misalnya disini kita memiliki kantor berukuran sedang. Di kantor ini memiliki komputer desktop, laptop, dan tablet. Jadi komputer desktop akan terhubung ke router menggunakan kabel ethernet. Tetapi agar laptop dan tablet nirkabel terhubung ke jaringan, kantor ini akan menggunakan wireless access point. Sehingga perangkat-perangkat access point akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan masing-masing dari mereka akan terhubung ke router menggunakan kabel ethernet. Kemudian setelah semua proses instalasi itu selesai, mereka semua akan menyiarkan sinyal wifi. Sehingga laptop dan tablet dapat bergabung dengan jaringan ini dan terhubung tanpa kabel ethernet. Jadi sekarang semua komputer desktop dan perangkat nirkabel bergabung bersama dalam satu jaringan. Dan ketika satu jaringan dikelola oleh router tunggal, itulah salah satu alasan utama mengapa organisasi yang lebih besar memilih menggunakan wireless access point bukannya router wifi. Sekarang pada kenyataannya, kantor ini dapat menggunakan router wifi alih-alih wireless access point. Dan itu akan berfungsi dengan baik. Tetapi masalah dengan menggunakan router wifi alih-alih wireless access point adalah pengelolaan. Jika administrator jaringan ingin mengelola jaringan ini dan membuat perubahan tertentu, ia harus masuk ke setiap router wifi untuk melakukan perubahan itu. Dan itu bisa menjadi merepotkan dan menghabiskan waktu, terutama jika ada banyak router wifi. Tetapi di kantor ini menggunakan wireless access point sebagai gantinya. Maka semua manajemen dan semua perubahan dalam konfigurasi akan dilakukan oleh router tunggal ini yang membuat pengelolaan jaringan jauh lebih mudah. Dan semua perangkat nirkabel dapat diperlakukan sebagai satu subnet, alih-alih diperlakukan sebagai beberapa subnet jika router wifi digunakan. Perbedaan lain antara dua perangkat ini adalah bagaimana berbagai perangkat dapat terhubung dengannya. Wireless access point khusus untuk perangkat nirkabel. Sedangkan router wifi dapat menerima koneksi dari perangkat nirkabel dan perangkat kabel. Karena selain memiliki antena wifi, router wifi juga memiliki built-in switch untuk menerima koneksi kabel ethernet. Perbedaan lainnya adalah wireless access point tidak memiliki firewall. Sementara router wifi memiliki firewall. Router wifi juga memiliki layanan DHCP. DHCP adalah sebuah layanan yang memberikan alamat secara otomatis ke perangkat yang terhubung dengannya. Jadi ketika perangkat terhubung ke router wifi, DHCP akan secara langsung menetapkan alamat IP untuk perangkat tersebut. Tetapi karena wireless access point tidak memiliki layanan DHCP, perangkat yang terhubung dengannya akan mendapatkan alamat IP dari router. Jadi sekali perangkat terhubung ke wireless access point, router akan mengirim IP melalui wireless access point dan kemudian ke perangkat yang terhubung. Dan perbedaan lainnya adalah bahwa router wifi memiliki port 1 atau port internet. Port 1 atau internet adalah tempat Anda memasang kabel jaringan yang terhubung dari modem dan inilah yang memberi router wifi Anda koneksi internet. Sehingga dapat meneruskan akses internet ke perangkat lain. Sedangkan wireless access point tidak memiliki port 1 atau internet. Sehingga tidak dapat langsung terhubung ke modem. Ia harus terhubung langsung ke router dan kemudian router itulah yang terhubung ke modem. Dan kesimpulannya adalah, wireless access point sering digunakan untuk memperluas jaringan sinyal nirkabel yang ada. Jadi misalnya jika rumah ini perlu memperluas sinyal wifi lebih jauh, Anda dapat memasang wireless access point menggunakan kabel jaringan yang dihubungkan ke router wifi. Sehingga perangkat yang jauh dapat terhubung melalui sinyal wifi. Sekian pembahasan tentang perbedaan antara wireless access point dan router wifi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya. Terima kasih.